Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasi Lembong berikan pesan untuk masyarakat terkait penetapan tersangkanya atas kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas Lembong menegaskan tak mengambil keuntungan satu rupiah pun dan berikan keuntungan untuk perusahaan swasta dari kebijakan yang dibuatnya tersebut. Pesan Pak Thomas Lembong kepada seluruh masyarakat atas supportnya beliau mengucapkan terima kasih banyak, dikata penasihat hukum Thomas Lembong, Zaid Mustafa di PN Jakarta Selatan, Selasa, 5 November 2024. Tom Lembong, kata Zaid, secara tegas menyatakan tidak mengambil keuntungan satu rupiah pun pada kebijakan impor gula tersebut. Ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Itu yang ditegaskan beliau, ejelas Zaid. Hal itu, kata Zaid, karena proses pengambilan kebijakan impor, itu ada prosedurnya, itu ada mekanismenya. Dan seluruh surat menyurat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN serta perusahaan swasta, itu diketahui oleh Kementerian-Kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Apabila ada kerugian negara, kenapa setelah 9 tahun, kata Zaid. Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu, ketika korespondensi itu dilakukan. Dan yang kedua, bahwa kebijakan impor itu untuk menangani dua hal satu, kekurangan stok. Dua, naiknya harga, jkata Zaid. Tidak bisa hanya bicara bahwasannya pada saat rapat koordinasi stok kita surplus. Kalau stok kita surplus tapi harga masih naik, nah ini juga harus diatasi dengan impor. Tapi nanti wilayah itu akan dijelaskan oleh ahli, itegasnya. Untuk diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga...